aduh dingin ya popos mayan sih habis hujan nih enaknya kita ngobrol ngobrol aja iya makanya ini gua lagi ngontak nih salah satu musisi independen kota bandung iya betul old school ini sebenernya sambil ditemenin ngobrolnya minum hot chocolate siap siap opening dong welcome to pengalaman di bawah 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 ee... Eropa ya, sepakulis cewek ayo semua harikotor harikotor gaya nama right so kan dingin kalo lu ngomongin dingin terus kayak tadi gua ngomongin dingin terus kayak tadi gua ngomong masih anget gua bilang bahwa kayanya harus yang bikin anget bukan hanya harus ngopi duduk, tapi harus ajak orang yang bisa bikin gua anget ini kita di kota bandung ya tadi lagi baru hujan beberapa hari ini eh... super cold tapi hari ini episode kali ini super hot because why buat kedatangan 2 orang luang biasa ada yoga dan ada suar nasution dari grup bernama SUA Agus suar yang bener dulu suar alright ada yoga dan ada suar oke, thank you mereka ada dalam grup band baru bukan juga muda-muda ya baru-baru ya baru kemarin baru maksudnya ngeluarin single kedua sebenernya enggak tapi nih kalo yang orang-orang lama yang nonton pasti tau nih yang terutama yang tengah nih ngomongin SUA eh ini kan anak ini tuh kan yang pernah di ANTVI itu kan ya yang main yang gaya-gaya akustiknya kayak The Cure itu kan ya suar ini ke adik-adik kalo tau Ben namanya Piers Saturday dia dulu adalah vokalisnya dari Piers Saturday kalo lu kan abungnya abung pertama 1-2 1-2 ya coklat kosong segala macem itu tuh yang nyanyi orangnya ini ya lu cabut tahun berapa itu ya? 2006 2006 lu cabut cabut ke negara luar ya kerja oke tapi beberapa kali sempet lu live lu ada juga suara lagi dateng iya masih masa transisi lah iya 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 karena kalo gua cabut begitu aja berarti gua bukan cowok yang tanggung jawab eh syah bener tapi dia dari dulu pas sekarang mukanya tetep baby face loh kind person gitu serius ya kan dia kind person terus ketemu yoga yang warnanya ya makan person banget juga tapi ya Piers Saturday sampe hari ini tetep ada eh temunya dengan suara katel simbol 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 dong ngomong kak tapi maksud gua Piers Saturday jalan juga Piers Saturday sekarang ada Iyo ya dulu manager kan ya dulunya manager kita terus sekarang eh suar ngilang berapa tahun ngilang kadang-kadang ada featuring ada suar gitu tapi sekarang suar dateng dengan gua ngeliat ga tau ya di sosial media sebelum keluarin single pertama ya iya gila men masih gua kayak lu bener-bener pol polan banget nih dengan si suar ini gitu ini suar ini terbentuknya tahun berapa sih suar ini sih kita terbentuk 2018 2018 oke berarti baru kemarin kemarin ya baru lah kemarin kan masih baby lah terus how's you guys met mas gua gimana ceritanya kalian bisa ketemu lu kan atau lu sendiri pingin aku pingin bikin band atau tadinya mau bikin solo atau gimana ngeseng aja ya tanpa rencana juga dulu kalo yoga sering manggung di ada di isu pakman tuh kafe pokoknya lebih kayak band-band per indis jaman idola gitu dan taunya yang punya eh yang ownernya ini juga gitu nah dari situ sempet dia manggung tanpa sengaja dia minta bantuan gua terus yang ada terus juga kenapa lu minta bantuan dia? kan banyak tuh yang lain gitu yang lain tuh pada gak mau bantu dia doang yang mau hahaha gak 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 bener suaranya sution kayak mas enggak gua kan kalo kalo nyari partner atau apa cari yang satu chemistry lah satu chemistry terus kita bisa klik juga kebeneran yang bertahan yoga gitu beberapa kali ada ini juga tiba-tiba ada event nih event reuni atau apalah gitu bilang tamu suaranya sution terus tiba-tiba tamu yoga juga eh ketemu lagi kayak gitu sepanggung lagi yaudah berapa gigs ketemu terus iya bener oke 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 terus maksud gua kalian mulai dari sana mulai ketemunya ya ini baru kemarin kemarin berarti ceritanya kan baru 2 tahun lalu kan eh sebelumnya sebelumnya ini sebelum 2018 nih ceritanya itu lu udah lu udah mulai pengen emang mau bikin wajib bikin band lagi atau gimana sih kepikirannya sih sebetulnya dari pas saya resign dari PS juga saya tuh kerja kan kerja tapi karena udah memang nyawa di musiknya gak bisa lepas ya gua tetep bikin lagu bikin apa bikin karya gitu terus tapi selalu apa namanya mentok mentok itu artinya gak pernah selesai ini lagu jadi udah oke ini jadi satu lagu karena gak ada temen buat taktokan nah akhirnya pas sering-sering ketemu yoga ini Beb ayo ini saya omongin omongin Beb iya Beb Yoga Beb Suar kita ikutan panggil Beb terus emang gitu emang gitu jadi ini ya saya punya punya apa punya 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 kayak bakalan jadi lagu nih kita jadiin yuk kita jadiin yuk dia tertarik sama lagunya terus juga lagunya terjadilah tuh terjadilah itu terjadilah itu yang awal itu emang lagu pertama banget yang jadi single akhirnya tolong kita selesaikan di yuk dia semangat akhirnya jadilah selesai barengan sama yoga gitu lagunya itu lah makanya oke kita terusin lagi ke next karya karya berikut itu lagu single pertama itu kan terjadilah berapa lama proses sampe udah sebenernya jadi lagu ini lebih ini sih intim nih di ingat-ingat ya intim terus kemana ini jangan geli ya ngomong intim terus gue nge-manggil dia Beb bukan-bukan gitu aja gue tetep Beb sorry sorry ya gue juga salah tuh yuk bahagiaan enggak kan di rumah ada studio juga kan terus dia sering main ke rumah terus tapasnya aja main ya intim Beb main main terus ada lagu terus coba dong harap gue sih awalnya yang wah kayaknya gue gak mungkin adis idola orang gitu masih ada itu yuk lu gitu masih tetep masih terus yang Ambe tuh yoga ini bandnya naikbol terus dia punya band juga indis apaan apa bandnya lu dulu Pinas terus yoga yuk masih jawa dulu band band indis tuh dulu ya jaman pinpop tuh pasti gak mungkin gak ngibat pure Saturday salah satunya ya kan terus ya terus itu idola kami ya udah ini ada lagu lagu 3d lah yang udah jadi versi dia dulu terus lu gimana lu awal bikinnya jaman dulu kan gua dulu ada di membernya yang biasa dibikin yang satu udah dihancurin gitu kan gua bilang gua gua bisa ngemanesin sebenernya kita nih ada klien atau apalah gitu terus ah gua coba deh coba seminggu ya kan iya seminggu udah kebentuk langsung lagu jadi bagan baru nambah bagan terus ya udah jadi jelasnya itu kalo dulu saya bikin lagu tuh ada tektokan tuh temen saya bikin lagu selalu manis terus sampe kalo kemanisan tuh kalo kata orang Sunda giyung gitu kalo kemanisan wah manis banget kalo gua bikin lagu dulu yang biasa ngerusak lagu saya itu ya bukan ngerusak menambah tektokan itu biasanya udhadi ini jadi gak terlalu manis makanya kalo di komposisi yang dulu itu ada beat yang lari atau ada ada distorsi yang merusak atau gitu nah saya udah wanti-wanti sama yoga dulu saya kalo tektokan begini tolong hancurkan lagu saya gua ini yang punya lagu tolong lu hancurin gitu gitu tolong lu hancurin tolong bikin part-part yang yang gak enaknya karena kalo saya bikin part yang enak tolong bikin part yang gak enak bukan maksudnya gak enak ini cuman yang yang melencengnya deh gitu akhirnya cocok udah gitu set udah gue bikin bikin mahnya gitu gue kirim aja soalnya ya bener gue setuju sih lu bilang tadi manis banget lagu terjadilah ini dari pertama kali gue dengar ini paling enak lu tutup kaca pake mobil di tol gitu ya itu kena banget tapi emang iya sih lu emang lagunya manis-manis kali ya iya lu keluar statement manis itu kenapa lu mungkin nanya sama pasangan lu atau orang terdekat lu selalu bilangnya gitu lagu-lagu manis atau gimana itu jangkakan ya maksudnya dari dulu waktu band gue yang lama juga sampe saya tuh sering di apa namanya di 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 pekritik anjrit lagu mana ternyata anjrit cinta pisang geles ya anjrit kenapa sih sampe dibelakang tuh padahal ngomongin gitu diantara gue lagi gak ada mereka ngomongin eh taksiswar bikin lagu tuh begitu banget katanya itu tuh lagu desire yang ternyata memang ya orang sukanya begitu gitu ya terus kenapa lagi ada satu satwa ini kan is desire gitu ya iya iya gue kan ngefes banget sama Pure tuh yang 2 SMA apalagi yang album pertama tuh yang covernya kapal nyampe gue mau tidur tuh gue dengerin dia kan suka dengerin hawar-hwar akustik iya nah tuh pas tag lagu terjadilah dia kan main tuh iya gue nge-tag pas gue liat anjrit iya bener hahaha tapi jujur gue pribadi lagu terjadilah ini kayaknya nyesel atau mungkin yang nonton sekarang coba langsung cek di tab barunya bukan seperti barunya lu coba cek lagunya terjadilah itu kayak sound gitarnya mengingatkan duluan sekitar sama Morrissey yang sama day juga sih Morrissey juga gue ngerasain ada Morrissey nya gitu ini betapa Inggrisnya orang-orang ini ya kayaknya gitu ya iya 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 eh gue mau nanya deh bukan karena gue musisi juga gitu ya kalo lu bikin lagu biasanya musiknya dulu atau humming atau lirik dulu kan ada orang gitu kan ada orang yang humming dulu ada yang gitar doang musik dulu atau lirik dulu gimana lu kalo diproses ini sih biasanya suka ada sekelebatan nih di kepala tep gitu akhirnya karena yang memang basic saya di gitar kelebatan itu jadi saya artikan dengan gitar gitu saya ini kan sama gitar nah disitulah baru yoga masuk dia mengisi part lainnya yang komposisi-komposisi lainnya gitu awal gitu malah kesininya jadi memang gak ada lagu aja gak ada lagu kita bikin gua gua gak tau ya kayaknya kalian berdua karena sering gua liat di sosial media mereka berdua gua ngepohin mereka nyata mereka normal satu itu normal terus gua liat kayak lu kayaknya bisa deh ini orang gini nih ngeheng gak jadi lu kayaknya bikin lagu cuma suara dong jadi ya berdua saya makanya itu yoga kelebihannya dan kelebihannya lagi ya dia juga punya studio yang sangat proper untuk recording gitu ya saya dirumah hanya studio kamar aja room recording aja gitu kan temennya gitaris gue juga OI itu kan oh si OI 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 gitaris gue tuh nah itu udah kerja di google kok oh gitu ngeri lah eh tapi gua nanya sama lu Ega personal ini lu jawab jangan jujur ya pasti ya jawabannya gak tau mungkin beda gimana rasanya lu ngeband sama suara awal sih segin segin cuman pas deket ya intinya gua makanya pengen deket sama beliau energinya gitu energinya jadi intinya gua gak mau iya sih gua ngeliat dia kayak lagi mengejar suatu dibalik dia sibuk gawe genta atau apa gitu maksudnya gua tetep pengen butuh temen yang energinya bagus biar gua tetep jadi kebawah juga awalnya itu sih malah jadi sehati gitu kalo lu mau tau ya gua rumah seri jadi dia sekalimus sekalimus jauh ujung ke ujung gitu dia kan udah hampir setahun iya ya kita tetep intens seminggu sekali itu ada gitu coba ya kalo gak saya kesar jadi kalo gak ya joga yang ke rumah mungkin ada kadang-kadang pas kalinya ketemu itu gak ngapasih karena apa-apa yang penting ngomong aja ya nah gua sih sebenernya pingin nanyain sama temen-temen ini nih yang serunya lagi suara ini mereka selain udah merilis single pertama itu jadilah ada single baru sebenernya nah yang hebatnya adalah berarti gak mungkin mereka hanya berdua ngejain ini ada ternyata mereka dibawa satu record label maksud gua dengan keadaan serangi we're in covid-19 and everybody can't do anything sometimes like all musician running a show kayak gua nih bikin gini ya maksud gua tapi lu punya record label kita akan ngebahas nanti di segmen selanjutnya kita bakal ngobrolin juga gimana caranya apa namanya memanage band gimana caranya mempromosikan band dan gimana sih caranya kalo bisa dapet record label sih nanti kita bakal ngobrol lagi sama yoga sama suara surga tau gak surga apa? suara dan yoga yes tadinya boleh itu emang tadi ngomong kita gak tau sih tapi gak tau gak emang mungkin itu tadi sih emang misteri banget ya suarga nih suarga masih sama ada suar dan masih sama yoga juga dari surga suar dan yoga suar dan yoga dan musik experience behind the desk once again is powered by round division and kita ada di teras cekapayang we'll be right back ada game seru yang bakal kita mainin banget nih sama 2 personel dari suarinya we'll be right back still on experience behind the desk powered by round division kita main seri literasi capayan kita bandung tempat jadi Profesor Eichmann gue kalo ngobrol sama 2 orang ini mereka tau banget nih ini tuh dulu ada ini ya ada ini bukan penampakan penampakan bukan cuman dulu tuh ada studio yang woy studio ini sih studio ini sih itu lu tau pas di sana ya main sana ya enggak lewat aja pas bubar pas bubaran aja pas bubaran aja oh ini oh ini saringan-saringan tuh disini oke masih sama yoga baru sama suar juga temen-temen dari suar ini tadi kan gue jadi mau cerita mengenai keadaan sekarang ini is covid-19 musisi-musisi tuh lagi banyak produksi bikin sesuatu gitu ya tapi kadang-kadang banyak yang musisinya kayak ya ini kaya udah bikin terus gimana lagi ya sulit banget nih kayaknya kalo nyari jauh banget dari pikiran mereka untuk bikin punya record label yang mau ngambil mereka gitu tapi beda dengan mereka suar 2018 bikin band terus bikin single langsung punya record label gimana ceritanya record labelnya apa namanya Sob? fight gimana ceritanya kok bisa langsung dapat record label suar gitu ya ya awalnya sih sebenernya kita perlu seorang manajer gitu ya ada temen lama kita ya dulunya juga pemain band juga guitarist Newmarket Newmarket kalo di Bandung pasti tau lah Newmarket kayak gimana nah dia tadinya ke Hongkong terus balik lagi kesini akhirnya bekerja di salah satu label manajemen 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 musik ya dan dengan adanya suar ini dia juga tertarik akhirnya dibuatkan lah bendera baru maksudnya khusus gitu ya buat khusus untuk si suar ini gitu ya iya gitu oke oke atau bukan khusus ya tapi artis pertamanya mungkin artis pertamanya mungkin mungkin depannya kita akan mengembang lagi ke artis berikutnya gimana ya gitulah ceritanya ya bebe iya iya ya maksudnya gue si band suar dibikin hanya baru 2 tahun udah bahkan ada yang begitu kuatnya ya suar ini ya apa ya atau mungkin suar maksudnya udah berdua iya kalau suar ini kalau ngomong suar sekarang as a band kalau ngomong yoga personal kalau ngomong saya mungkin bang Nasution bang Nasution enggak bang Nas bang Nas suar Nasution personal tapi politik banget namanya gitu ya tapi kalau kalau udah suar sekarang udah band itu pun yang udah saya rasakan sekarang kalau orang ngomong suar udah band saya dengan yoga iya iya tapi nih kalau ngomongin musik kalian bikin ini kan agak kayak you know like remind me of The Cure Duran Duran remind me of the Joy Division dikit kali ya tapi Morrissey nya kerasa banget The Cure nya kerasa banget suar itu Robert Smith banget eh bener apalagi single baru ya kependekan kurang-kurang ya jadi kusup jadi kusup suara jadi kusup oke kalian kan punya lagu baru terjadilah itu udah dapet lah jadi ngunci banget gue beberapa kali liat live orang IG live gitu ya bahkan pasti di mobil lagu itu nah sekarang lu punya single baru sebenernya ini kan single barunya berasa inget judulnya apa waking up waking up waking up oh jum 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 hahaha pengen api dan ini logonya ya khusus buat single waking up buat single waking up ada suaranya gila ini cuma dari korek api aja ya ini bukti bahwa mereka ini orang-orang yang kejak keras kejak keras ya kejak keras ya atau memaksakan labelnya tuh bikin ini sebenernya hahaha bukan kenapa kenapa korek api karena suar itu kan nyala api suar itu suar itu adalah suar itu adalah cahaya nyala api cahaya yang terang gitu jadi ya beneran gitu ini bikin bapak pieces nih cuma dua saya dan dia aja yang punya hahaha kalian gak akan pernah punya hahaha maaf sorry kecuali makin banget biasanya jam korek ya jadi kalo PO keluar 100 oke gua bikin hahaha enak lu ngomongin cuan ngomongin bisnis kan ngomongin bisnis kalian adalah musik gitu ya dengan keadaan saat ini kalian otomatis akan banyak band-band baru juga yang keren-keren maksudnya gitu ya how you guys gonna deal it strategi apa yang akan kalian siapin buat si suar ini sih dan sana kedepannya kan ada single baru yang gak segis atau apa yang dari sana yang bakal kedepannya kan paksa lu gak mungkin di usia-usia yang pasti yang muda-muda dong iya gimana kan tetep berkreasi aja sih tetep ngeluarin single terus mungkin juga ya udah market gak? ini lagu ini harusnya market gini-gini ada gitu-gitu gak sih? iya pengennya sih lepas dari ya sorry ya mungkin lepas dari PS juga kayak gitu jadi mungkin lebih luas juga pengennya sih gitu kayak gitu gitu betul ya cuman ya dari awal kita berkarya ya lepas aja sih ini sebenernya gitu terus ya mungkin buat yang baru-baru tuh yang tadi kenapa kita bisa dapet label atau apa iya kalo gua sama suar sih lebih kayak mungkin spiritnya semangatnya gitu iya 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 udah jadi sealbum lebih malah malah sekarang tuh ya ini gua cerita sedikit ya anak-anak buddhanya pun ada yoga sempet cerita ada gitarisya Reface the Fate sama Bye Bye Bunny ya vokalisnya vokalisnya those those rookie-rookie ya anak-anak sekarang tuh appreciate apa yang dibikin sama suar luar biasa dong luar kan luar ini luar ini luar di luar rencana atau di luar planning gak ada gak ada kita memaksakan untuk ini cuman ternyata ya memang telinga-telinga baru ini mendengarkan juga musik karya-karya kita sekarang gitu ya itu memang apa namanya tujuan kita ada juga kesana makanya sekarang musiknya itu agak-agak lebih berbeda ditambah dengan unsur elektronik dan lain-lain cuman ya memang itulah suar gitu dari awal juga kita tidak terpaku sama satu genre dan apa kita hanya mengalir aja lepas-lepas aja gitu pada saat saya ketemu mau jadi lagunya seperti kayak EDM atau disco atau apapun itu ya inilah suar gitu ada lu bikin kan iya ada ini ada penjadian yang seru banget kalau temen-temen coba di search ya di suar mungkin ya di youtube-nya gue liat live-nya tiba-tiba you know like the bank apa ada basis di belakang layar emang-emang-emang terus kayak man this is remind me of transnational nani snell gitu apalagi lagu the hands that fades i'm a big fan of transnational terus gue bikin ini gitu dan karena gue kayak itu kan space nya gak gede-gede amat ya cuman itu kreatif banget gitu itu salah satu mungkin gue ngerasa bahwa kalian ini kayaknya timnya banyak banget untuk bikin suatu jangan-jangan timeline udah disiapin buat setahun kedepan ya kayaknya jangan-jangan udah punya formula untuk penipu covid-19 sebenernya lima tahun kedepan udah ada udah ada oke ya sebenernya saya belum pernah nonton sekalipun apa itu yang namanya tapi transnational loh belum pernah saya enggak saya enggak saya enggak jadi ya itu memang sangat-sangat mengalir gitu pada saat itu kita bertemu kita bertemu tim yang tepat dengan apa namanya chemistry yang sama solid teamworknya bagus jadilah gitu terjadilah eh Marine ada disana gak? ada oh ya harus ada orang gitu sih biasanya penangkutnya dia biang keroknya dia biang dari segi biang biang dari segi biang ya benar-benar biasa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 biang nih ini biangnya apa nih? ini biangnya ini biang emo biang emo biang emo ini biasa ini manusia ini selalu membawa kebahagiaan kalau datang kesini ah kelihatan tuh kelihatan ya? mukanya bahagia yang mana? lapel masih ada nih sebagian sini udah minum bawa apa? asyik ini teh asyik apa yang asyik bawa apa nih bawa kebap oh ini kebap surprise gak sih? kebap kebap ini bola pingpong apa ini? cheese cheese roll apa? bola cheese gitu lah bola cheese ada dong bentar mas bentar hahaha kamu tau wajahnya di band ini kok mas bentar ada yang tukang sempat makan hahaha apa-apa? dia tau aja di band ini suka ditukang makan ini emang tukang makan yoga emang tukang makan enggak enggak ini apa nih? ini pisang keju saya ada pantangan masalahnya pantang makan sedikit pantang makan sedikit oh pantangan sedikit gue bilang karena bisa kalau ada pantangan eh ini Aris ini sempat pas kita belum ngobrol nih dia sempat ingin nanya oh silahkan tanya enggak minum dulu oh belum kata langsung aja dulu oh iya enak banget nih akhirnya buat ini 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 cuma tinggal datang ke Teresika Payang kalau di Bandung ya tempatnya enak tempatnya enak tempatnya enak banget kozi banget jam 9 malam dia tutup tapi makanannya kejang tius kejang tius oke apa lu mau nanya apa lu mau nanya apa lu boleh nggak eh ambil boleh saya ambil nyambil tadi kan kemarin-kemarin tuh sempet apa sih sempet namanya tuh yang ngebahas tentang apa sih senja-senja gitu kan oke nah iya iya lu juga dengar tuh lebih senja yang populer senja-senja ini ada yang ada yang juga senja iya anjis gitu ya itu apa itu nah itu sebenarnya lebih nyam itu apa sih itu apa sih mungkin kebanyakan ya apa sih acara-acara sekarang lebih kebanyakan band-band yang senja-senja gitu jadi kultur Pogo tuh udah nggak ada iya 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 senja ya ini bener-bener senja ini buat fadar senja jadi keum bukan senja lagi mata ini merah banget gitu ya layu layu ya lembayu senja gitu ya sebenarnya nggak sih memang apa ya kalau saya lebih senja itu kenapa ya kata senja itu memang ada magis atau apa ya bener antara perpindahan apa terang ke gelap gitu itu disitulah banyak apa namanya perasaan-perasaan yang kurang enak kadang-kadang gitu kan itu itu saat senja biasanya makanya anak-anak kecil jangan keluar pas lagi maghrib karena banyak generowo kan mamali senja ya tapi saya juga banyak terpengaruh sama almarhum Chris sama dulu juga ada Eros Jarot di Badai Pasti Berlaru dan lain-lain Yoki Suryo Prayogo juga di lokal banget terusnya semuanya gak salah namluna sution men eh iya fina nasution juga itu salah satu suhu saya di musik gitu kan dan mereka itu tidak lepas dari kata-kata lembayung senja dan itu dan mungkin sedikit banyak jadi mempengaruhi penulisan iya iya mungkin kalau dikemas secara baik lebih bagus sih tapi kan anak-anak sekarang mah dengerin ini jadi anak-anak jadi anak senja asli tapi jujurnya kalau saya gak tau loh ada anak senja beneran kalau ada anak senja kenalan dong gue gak tau beneran asli jadi kasih pinnya is nah anak senja itu laki-laki apa cewek laki-laki cowok laki-laki cowok laki-laki cowok gue cewek laki-laki cowok eh pemakan ya iya sebenernya makan nah ini kita kan ini harusnya masuk ke segmen untuk games iya jadi suar sama yoga ini mas-mas ada tisu mas oh tisu ya sebentar ya yoga sama suar ini saatnya kita bakal main games oke tadi yoga segera cerita bahwa ini enak iya lihat suar ini indie banget indie rock banget lah ya indis lu juga indis banget nah di segmen kita sekarang kita ada games main games gua udah siapin pertanyaan nah ada sembilan pertanyaan tulip gak? jadi duluan-duluan yang jawab cara ngebelnya adalah lu eh lu bilang su lu bilang ar jadi belnya itu ya su ar jadi dua-duanya dua-duanya ya oke oke paham ya paham ya siap ada sembilan pertanyaan su ar lu hitungin ya siap jadi kita yang jawab nih ya iya lu kayak cermat nih eh ayo lu ada hadian lu ya hadiannya buat gua oh buat yang misalnya jawa ada hadian buat kamu dua yang menang siap 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 lu udah makan hadiah ya mantap uang apa oke kita akan ngecek how 90s su ar ya oke ini gua sengaja gua bikin sendiri siap siap coba cek bel dulu su ar oke siap gak ada yang bang aris berwanes lama-lama tuh kuesnya dulu gimana nih lu ikut juga deh yoga bilang su iya ini a iya nah hehehe kamu sila iya su asusila bener 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 siap asusila pertama hahaha oke siap siap oke siap siap oke pertanyaan pertama it's mine siapa yang menginduk the cure di rock and roll fame tahun 2019 kemarin buset mengapa siapa yang menginduk jadi ya kan selalu dipanggil kan dia menginduk tuh jadi dia ceritain sejarahnya the cure rock and roll fame tahun 2019 the cure yang dapet tunggu tunggu tegas iya iya tau 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 sebentar gak 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 darah band every year nama abunya terus tau dua The Cure di Rock'n'Roll Fame 2019 adalah Trenesnor, Gila baru aja Trenesnor ya Engga, engga, tapi mukanya udah disitu ya? Trenesnornya udah disini tadi ya? Edan dikit pernah keder Trenesnor lu udah ngerti tadi apa? Siap ya, siap ya, udah yang kedua Lagu yang jadi back, suka nonton film kan? Nggak terserah deh, suka nonton film kan? Azam Azam ya Lagu yang jadi back sound di last scene-nya film Fight Club Lagu apa? Syait, man Tau gua Ayo Wait, wait, wait Ayo, kalau bisa jawab pokoknya ke gua nih Itu orang yang senengnya berantem kan? Senengnya berantem kan? Edward Norton Itu lagunya 90's banget, men Gila Itu pas momen scene-nya gedungnya pada runtuh Tidakilnya Diannya apa, judulnya apa Hitung Empat Empat Tiga Susah-susah Bukan anak bioskop gua Jawab ya The Pixies Oh, aduh Dua ya gua pernah lihat Berarti gua lebih difícil Ada berapa pertanyaan? Ada sembilan Nanti ada lirik? Masih banyak-banyak Tiga Lu tau Oasis One Story Morning Glory dong albumnya kan? Su Area siap ya Siap ya One Story Morning Glory oke Lagu pertama di album One Story Morning Glory Lagu pertamanya apa? Ayo, diingat lagi Bukan Rowit ya Bukan Sebelum Rowit ya Gitu lagu kedua Ayo Halo 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 Dari lu kelemahan judul lagu Oh judulnya Tiga Tiga Parah ya Udah tiga ya Gak ada yang jawab ya Bukan anak senja kita Sorry Ini yang cerita Salah si band ya Band aku tuh bertiga Dan sekarang berempat Dengan tambahan Satu gitaris cewek Di band gua Ya Berarti ini band ya Dulu band gua ini Dulu tiga orang pesawat bilangnya Sekarang jadi berempat Ada gitaris cewek Oke Dan aku Aku Ya maksudnya band ini Pernah bikin lagu tentang Jackie Chan Apa nama bandnya? Eh yang gitu ya Iya 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 kan Yang judulnya Judulnya Kung Fu ya utesc Iya 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 Nanti Dance Kita cu IG Ayo Ja silahik ini orang ya umur aku 23 tahun ketika aku meninggalkan dunia ini umurnya 23 tahun pas dia meninggal aku kena epilepsi dan beberapa personer aku membuat benny order siapa gue aku tau ini mah iya lu baca disini lu deketan gue tau nama orang ya iya gue dia vokalis joy division iya vokalisnya nah nama vokalisnya joy division ya iya 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 vokalisnya i joyoboyo iya vokalisnya iya vokalisnya iya vokalisnya iya vokalisnya iya vokalisnya ian kertis ian kertis ian kertis ian kertis nah sekarang kalian tebak judul sama penyanyinya gue bacain lirik lu tebak siapa nyanyi dan judulnya apa pertama i want somebody to share share the rest of my life here is this yeah i besoin hai hahaha di Bel dulu, bel dulu Su, Ar Apa-apa? Orang yang bikin Dia yang meng-cover Portis hand Ini kucingnya temen-temen Orang tua mah bebas Jawabnya dia Gila soalnya Dua, dua, dua Eh enggak, tiga, dua, tiga Iya, iya, iya Nge-cover lagi itu dia yang nge-videoin Saya yang memvideokan, dia sama istrinya Terus lu lupa, terus lu lupa Lupa Oke, lanjut, lanjut Oke Oke A heart that full like a landfill A job that slowly kills you Bruces that won't heal You look so tired and happy Bring me, bring down the government They don't They don't speak for us Hmm Empat, tiga Dua Satu Already on head Tiga, dua, empat Sakatan ga lu Ya tapi beda kelas waktu itu Beda tongkerongan Betul tolong Oke lanjut Nih ini ini bisa kejawab sih Ini ga 90, mundur gua kasih bocongan No, mundur gua dapet Nah 70 gua dapet nih Kalau 70 70 gua dapet Ya siap, oke You know that it would be untrue You know that I would be alive The doors, the doors Judulnya? Light the fire Pertanyaan Udah Udah lah Lo rajin ikutan acara-acara quiz-quiz di TV gitu kan ya Pernah dulu Ini banget ya Gua nilain lumayan tuh Oh gitu Ini pertanyaan terakhir Oke All I can say All I can say Is that my life is pretty plain I watching the puddles getting rain And all I can do is just pour some tea for two And speak my point of view Is not same Is not same Pokoknya sudah meninggal Overdose Gua ulang ya All I can say Is that my life is pretty plain All I can do I like watching the puddles getting rain Gimana dikit dong, dikit aja Gimana 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 dikit sama Nih nih Gua kasih nanda ya dikit ya All I can say Is that my life is No rain, blind melon Yeay Beb ambil Beb Ambil Beb Ambil Beb Ambil Beb Ambil Beb Ambil Beb Thank you oh Eh thank you on the division kasih liatin dong Thank you thank you Thank you thank you Thank you thank you Eh Gua tadi juga Nyerah loh Sebenernya pas main quiz ini Wah kalo ngomongin musik-musik Gua nyarin sama dia Enggak Sebenernya Eh Ya dia Kalo kayak apa Camel Kalo saya referensinya Memang musik-musiknya tuh Lebih ke yang Jarang Apa ya Orang malah jarang tau gitu Gak apa-apa Maksud gua gini Gua ngerti bahwa Voketnya banyak banget Sebenernya Bukan berarti gak memilih musik Tapi voketnya banyak banget Ya ya gitu Bentar ya Siapa Gua mau ngambil buat quiz Oh buat quiz Ada quiz lagi Buat kita Oh Powered by one division Kita bakal baik lagi Sebentar lagi kita bagi-bagi hadiah Bagi-bagi sepatu We'll be right back Alright Still on experience behind the desk And it's powered by one division Dan kita masih ada di Taras Jika Payang Di kota Bandung Dan gua masih sama temen-temen dari suara Ada yoga dan ada suara Nasution Eh sorry Panggilnya Nasution Ada Nasution dan yoga disini Mereka lagi promoin single kedua Single kedua judulnya apa tadi Waking up Waking up What is all about men Tenang apa Oke Waking up itu bercerita tentang Apa ya Supaya Apa namanya Membangkitkan semangat lagi Orang-orang yang sekarang ini Kebenaran ya Tidak sengaja sih Ada pandemi ini Saya bikin ini Enggak Tapi sebelum pandemi juga ini lagu Memang udah terkonsep Cuman Sepertinya musik-musik di Yang sekarang ini Ada yang kurang Eh ayo Temen-temen kita bermusik lagi Dan apa namanya Bangun Jangan terpuruk terus Supaya Apa namanya Dunia ini masih banyak yang bisa kita nikmatin Jadi let's have fun Berkreasi Berkreasi Suha membuat single kedua ini Melihat bahwa Orang ini lagi pada ribut Dua macam Ada sisi manis bisa diambil gitu ya Wih mantap Eh bicara tentang manis bu Gak ada manis lagi datang Mana? Manis Wah kamu lagi Ini pembawa kebahagiaan Semua umat Pembawa kebahagiaan Aris setiap episode Pembawa kebahagiaan Ini aku bawa buat Kuih Kita selalu kuih Jadi setiap episode Buat yang nonton ya Iya kita bagi-bagi sepatu Sip Mantap Ini dari Emforenia Sepatunya dari Emforenia Dibukain dong sepatunya Ya Skillet keren Simpel Oke oke Bagus Sepatunya ini ya Nice Kasih satu emang Satu di biji doang tadi Oke Ada sepatu dari Emforenia Cara untuk dapetinnya gimana Nah sebutin Sebutin Single terbaru dari Suha Oke Ada di menit berapa Eh gak usah menit Single nya aja Susah 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 Tulis di kolom komentar Nama Ukuran sepatu Sama Nama Instagram Oke Kalau pakai sepatu ini jadi Jagokungfu Wah Gile Bentar ini ya Kuku banget ya Iya kan Ada sepatu kuku Big boss Bruce Lee Bruce Lee Ini klasik ya maaf Segmented 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 banget ya Ini generasi Fido Dido Soalnya disini Fido Dido Kira Oke Sekali lagi Kita tunggu selama satu minggu Silahkan kirimkan jawabannya Nama sama Instagramnya ya Sama jawabannya Single terbarunya dari Suha Nama singlenya Judul new singlenya apa Let's have fun Sama ini Dido Biar pada follow IG kita Oh iya 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 Video request Oh belum ya Oke Sekali lagi kita tungguin Ini bakal jadi segmen kita terakhir Mangga silahkan Yoga Sama Suar Silahkan Kalau mau memuaksikan Sosial medianya Atau informasi Dimana sih buat nyari Suar itu dimana sih Gimana boleh Ya untuk Youtubenya ada di Suar Musik Suar Underscore Musik Disitu ada single-single kita Nanti yang singlenya itu Memang kita pilih Satu, dua, tiga Dan akhirnya akan menjadi sebuah album Oke Jadi Saya kenapa Single demi single Supaya kalian bisa mengikuti Bagaimana perkembangan musik kita Dari awal Sampai jadinya sebuah album itu Ada di Suar Underscore Musik IG nya juga disitu Dan juga ada live 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 session nya di Suar Musik situ Pokoknya Kalau gak nonton rugi banget Ikuti terus Berarti nanti kalau album udah ada Pasti ada thanks to nya ada ya Ada dong Nama gue ada lah ya Pasti Teras Cikapayang juga ada Bisa kan Kamu ada Kamu ada Kamu ada Oke Kalau gitu thank you banget Buat teman-teman dari Suar Sama-sama It's great comeback Dari Suar Nasution Thank you Thank you banget Suar Thank you banget juga Udah games banget sama kita Sorry kalau udah salah sakata Banyak Sehat selalu Sehat selalu Sehat selalu Sukses buat Suar And once again Thank you very much For round division Thank you round division Thank you round division Thank you banget buat teres Cikapayang Kita bareng-bareng ngomong Experience behind the desk ke kamera ya Bareng ya All right Tunjuk semua experience behind the desk All right Satu dua tiga Experience behind the desk YESSSSS Thank you Eh... Eropa Yes For cewek Ohhhh you